Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa berawal dari hobi dan kecintaannya akan dunia tani. Seorang pria betawi sukses mengeluti bidang agrobisnis sebagai pembibit dan pekebun alpukat di ibu kota. Kesuksesannya berhasil mengubah image petani yang terkesan kuno menjadi lebih bergengsi. Apalagi penghasilan yang diraup juga tidak main-main, bisa mencapai puluhan juta rupiah per bulannya. Kegiatan pertanian cenderung tak lazim dilakukan di kota metropolitan seperti Jakarta. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi Ahmad Farizal, pemuda kelahiran Jagakarsa Jakarta Selatan yang telah menekuni pertanian sejak 2013 lalu. Usai lulus dari sekolah pertanian, pemuda asli betawi ini melepas peluang menjadi aparatur sipil negara dan memutuskan menjadi petani mandiri dengan mulai menanam sayur-sayuran lokal seperti sawi, kangkung, dan bayam. Keputusannya menjadi petani ditentang pihak keluarga. Tapi tiba-tiba memutuskan untuk menjadi petani itu memang awal mulanya hobi ya. Saya memilih untuk sekolah di pertanian itu hobi, bahkan keluarga pada saat itu kurang mendukung. Tapi kenapa sih saya mau bersikeras untuk menjadi petani? Karena memang saya senang di alam, di lingkungan. Tidak sebagian anak muda seperti itu memang. Yang kedua saya melihat peluang. Peluang itu ketika orang semua berlari ke industri, kemudian ke perkantoran, kemudian ke entertain, kemudian ke perdagangan. Lalu siapa yang menyediakan makan untuk orang banyak? Usaha Ahmad Farizal tidak langsung membuahkan hasil. Di tahun 2013, Farizal sempat menjadi penyalur tanaman basil untuk sebuah restoran Vietnam. Namun pandemi COVID-19 berdampak pada berakhirnya kerjasama. Ia pun mulai fokus mengembangkan alpukat cipedak yang menjadi ciri khas wilayahnya. Alpukat cipedak yang dikenal dengan alpukat mentega atau alpukat mickey ini memiliki sejumlah keunggulan yakni rasanya yang lebih manis dan legit. Selain buahnya, Ahmad Farizal juga sukses menekuni bisnis bibit alpukat cipedak. Saya kenal dengan tanaman alpukat nih, yang sekarang saya gendroni. Dari mulai 2014, saya buat kelompok tani, dibantu oleh Pemda DKI, kemudian Dinas Pertanian atau Dinas KPKP dan juga Kementerian Pertanian. Dan kita suplai bibit alpukat ternyata permintaannya banyak. Dan ternyata banyak orang mendadak ingin berkebun di daerah. 2019, saya pertama kali dapat order bibit itu sekitar 3.500 pohon. Kualahan, kelabakan. 2020, kita coba untuk mulai produksi per bulan itu 1.000 sampai 3.000 bibit. Nah ternyata ketuk tular benar juga kak, apa namanya, konsep saya bahwa dari kebun yang tadi itu, dia punya komunitas, teman, belinya di mana. Direkomendasiin ke kita. Nah ternyata saya beli 500, saya beli 1.000, kirim ke Kalimantan, kirim ke Padang. Lewat usaha bibit alpukat si bedak miliknya, Ahmad Faridzal berhasil merauk keuntungan sekaligus melestarikan kekayaan hayat di asal tanah kelahirannya. Motivasi buat teman-teman generasi muda, dengan harga. Kita harga satu bibit itu paling murah, kita jual 30.000. Katakanlah seribu bibit kita keluar per bulan, berarti 30 juta. Ahmad Faridzal juga kerap mengadakan pelatihan sambung pucuk, mulai dari mahasiswa akademisi pertanian hingga masyarakat umum. Sebagai juta petani milenial Kementerian Pertanian, Faridzal ingin memwujudkan regenerasi pertanian di tanah air. Ayo teman-teman, kalau mau kaya jadi petani. Kalau mau sukses jadi petani. Jadi petani yang pintar dan cerdas. Untuk Indonesia yang lebih baik ke depannya. Dari Jakarta, Yosefina Damaris, Yudi Permana, Yudi Rizaldi, AINews melaporkan.